Intro Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi Yang menciptakan dan menyempurnakan Dan yang menentukan kadar dan mengarahkan memberi petunjuk Dan yang telah menumbuhkan Menciptakan rumput-rumputan Al-Mar'an Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering ke hitam-hitaman Gutsoh An-Akhwar Dari ayat keempat dan kelima surat Al-A'lah Terlihat bagaimana Allah menjelaskan Bahwa subtansi organik dalam kalimat rumput-rumputan atau Al-Mar'ah Ketika mati dijadikan Allah SWT bercampur menjadi suatu cairan Yang mengalir dan berwarna hitam gelap atau ahwat Yang kita kenal dengan sebutan minyak bumi yang terbentuk di periode bumi awal Al-Mar'ah sebagai kata benda hanya digunakan dua kali dalam Al-Quran Satu di surat Al-A'lah ayat 4 Dan yang kedua adalah di surat An-Naziyad ayat 31 Ketika mengisahkan tentang pembentukan awal alam semesta dan bumi Kini jutaan lampu menyumbang cahaya artifisial di permukaan bumi Sebagai substitusi dari cahaya matahari yang hilang saat kembali ke peraduannya Semakin banyak lampu, artinya semakin banyak energi yang harus dihasilkan Konsumsi manusia terhadap energi terus meningkat sejak terjadinya revolusi industri Dan peningkatan populasi penduduk di dunia berbanding terbalik Dengan ketersediaan sumber energi fosil yang tersedia di alam Akibatnya terjadi krisis energi menjadi sebuah ancaman Sumber-sumber energi dari bumi terus digali dan dieksploitasi Mulai dari pemanfaatan batu bara, minyak bumi, gas alam hingga tenaga nuklir Telah dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan energi dalam jumlah besar Energi merupakan kebutuhan yang vital untuk kehidupan kita sehari-hari Energi membantu kita memproduksi makanan Merupakan sumber tenaga transportasi dan menggorong saluran komunikasi di seluruh dunia Energi, air, dan sistem makanan dunia memiliki keterkaitan yang sangat kuat Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah mengingatkan Manusia itu berserikat, bersama-sama memiliki dalam tiga hal Air, padang rumput, dan api Dalam hadis tersebut, sumber energi tidak boleh dikuasai pribadi atau privatisasi Melainkan penyelgaraannya harus dilakukan untuk kepentingan bersama Namun semakin tingginya populasi manusia di bumi dan kebutuhannya akan energi Mengakibatkan sumber daya esensial penghasil energi seperti minyak bumi semakin berkurang Mobilitas manusia pun ikut andil sebagai penyebab Tahun 2050, jumlah mobil di jalan diperkirakan akan naik tiga kali lipat Jumlah penerbangan penumpang dan barang pun semakin bertambah Sementara cadangan energi fosil dunia kian menipis Energi ini diperkirakan tidak mampu bertahan dalam jangka waktu yang tidak lama Minyak bumi misalnya hanya mampu mencukupi kebutuhan energi dunia hanya sampai 42 tahun lagi Sedangkan gas alam cair diprediksi bertahan hingga 62 tahun ke depan Salah satu cara untuk mengatasinya adalah mencari sumber energi terbarukan Di antaranya dengan memanfaatkan uranium untuk menghasilkan tenaga nuklir Ketersediaan uranium dunia diprediksikan mampu memenuhi kebutuhan energi dunia hingga 3600 tahun mendatang Namun, pemanfaatan tenaga nuklir dan pengolahannya masih menimbulkan kekhawatiran Peristiwa kebocoran PLTN Fukushima beberapa tahun yang lalu Atau peristiwa Chernobyl memberikan dampak yang buruk kepada lingkungan Usaha pemanfaatan sumber energi yang lebih bersahabat dengan lingkungan mulai dilakukan Di antaranya dengan memanfaatkan tenaga angin, panas bumi, arus laut, dan matahari Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi Dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah Allah SWT telah memberikan karunianya kepada kita dengan angin yang selalu tersedia melimpah di alam Dalam surat short ayat 36 disebutkan Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikendakinya Jelaslah Allah SWT membuat angin yang berhembus di mana saja Kapan saja membuatnya dapat dimanfaatkan dalam skala besar dan terus menerus Keunggulan angin saat dimanfaatkan menjadi salah satu sumber energi Dalam proses konversi di energi listrik memiliki dampak negatif jauh lebih kecil Dibandingkan dengan pemakaian energi fosil Dengan memanfaatkan angin dapat dibangun pembangkit listrik tenaga angin Dengan mengubah energi angin menjadi energi listrik Melalui perputaran kicir angin yang menggerakkan generator di dalamnya Energi listrik yang dihasilkan tersebut tidak langsung didistribusikan ke rumah penduduk Tetapi terlebih dahulu disimpan di dalam baterai Pemanggulan energi angin merupakan pemanfaatan energi terbarukan yang paling berkembang saat ini Berdasarkan data dari World Wind Energy Association Sampai dengan tahun 2007 Perkiraan energi listrik yang dihasilkan oleh turbin angin mencapai 63,85 gigawat Menghasilkan lebih dari 1% dari total kelistrikan secara global Amerika, Spanyol, dan Cina merupakan negara terdepan dalam pemanfaatan energi angin Sementara pemanfaatan energi dari panas bumi atau geothermal Dapat dilakukan dengan cara mengebor ke daerah panas bumi pada kedalaman tertentu Sehingga uap air dapat terbebaskan Kemudian dibuat sumur injeksi di mana air dingin dipompakan ke sumur Air dingin ini kemudian dialirkan melewati batu panas dan kemudian tekanan digunakan untuk mengeluarkan air kembali Setelah air panas mencapai permukaan, air tersebut berubah menjadi uap yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber daya Uap yang sudah dibersihkan dan disaring lalu digunakan untuk menggerakkan turbin listrik yang pada gilirannya akan menghasilkan energi listrik Kelebihan energi geothermal ini bila dilakukan dengan benar tidak menghasilkan produk samping yang berbahaya bagi lingkungan Pada proses produksi tidak digunakan bahan bakar fosil Selain itu, energi geothermal tidak menyebabkan efek rumah kaca apapun Sementara kekurangan energi geothermal tidak bisa dibangun di sembarang lahan kosong Karena memerlukan daerah yang mengandung batu-batu panas yang cocok pada kedalaman yang tepat untuk dilakukan pengeboran Pencemaran dapat terjadi bila pengeboran dilakukan tidak tepat dan memungkinkan pula pada suatu area panas bumi tertentu terjadi kekeringan Sumber energi terbarukan lainnya adalah dengan memanfaatkan energi dari laut untuk menghasilkan listrik Dalam surat Al-Jasiyah ayat 12 Tersirat bahwa Allah SWT telah menundukkannya untuk kita Kemudian kita diminta untuk mencari sebagian karuniannya di sana Salah satunya yaitu dengan memanfaatkannya sebagai sumber pembangkit energi listrik Selain murah, karena relatif tidak mengalami fluktuasi harga di pasar global Energi listrik dari laut juga tidak memiliki keterbatasan pasokan Pemanfaatan energi laut memiliki beragam keistimewaan Selain dikenal ramah lingkungan, arus laut juga memiliki densitas 830 kali lipat lebih tinggi dari densitas udara Sehingga dengan kapasitas yang sama, turbin arus laut akan jauh lebih kecil dibandingkan turbin angin Terdapat tiga tipe potensi energi Yaitu energi pasang surut, energi gelombang laut, dan energi panas laut Energi pasang surut merupakan energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut akibat perbedaan pasang surut Energi gelombang laut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya Sedangkan energi panas laut memanfaatkan perbedaan temperatur air laut di permukaan dan di kedalaman Selain energi laut, pemanfaatan sinar matahari sebagai sumber energi terbarukan Lebih populer dikembangkan untuk menggantikan minyak bungi yang kian menipis Pembangkit listrik tenaga matahari pun digunakan di rumah hingga yang terbesar di dunia Seperti yang dikembangkan di Uni Emirat Arab dengan kekuatan 100 MW untuk 20.000 rumah Pembangkit listrik panas matahari menggunakan sinar matahari untuk memanaskan cairan pada temperatur yang sangat tinggi Cairan ini kemudian disirkulasikan melalui pipa sehingga dapat mentransfer panas ke air untuk menghasilkan uap Kemudian diubah menjadi energi mekanik pada turbin dan dikonversi menjadi listrik oleh generator Meskipun listrik tenaga surya merupakan sumber energi yang bersih, sel surya yang dibuang tidak ramah lingkungan Sebagian besar sel surya yang digunakan untuk membuat sistem tenaga listrik untuk rumah Mengandung zat yang sangat beracun yang dikenal sebagai kadmium Yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serius jika tidak dibuang dengan benar Namun energi surya adalah teknologi yang maju pesat Sehingga wajar bahwa kita berpikiran bahwa isu pencemaran kadmium ini akan teratasi Meski banyak inovasi dimunculkan sebagai bentuk pencarian energi terbarukan Yang terpenting sebenarnya mengkonsumsi energi dalam batas yang wajar Berhemat energi tentunya akan lebih bijak dan lebih bermanfaat bagi keberlangsungan hidung manusia Seperti yang Allah SWT peringatkan kepada kita yang tersirat dalam surat Al-An'am ayat 141 Dan janganlah kamu berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan Dan pemirsa berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini Jangan lewatkan tayangan Hasanah esok hari yang tentunya hadir dengan tema yang lebih menarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh